Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Kali Pak Dahlan Pak Dahlan saya Andri Dari mana? Kelosaknya Kelaten mbak Kelaten Berarti ngobrol-ngobrol kali Pak Dahlan Saket? Dalam maun Kesanin buatan anu berisik Saket? Kita tanya-tanya ke beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya Pak Dahlan Lengkapnya siapa Pak? Nama lengkapnya? Dahlan saja Tinggal di mana jenengan? Di Rembang Asli? Aslinya? Juga Rembang Oh berarti asli sini Pak Dahlan Ini ngomong-ngomong Pak Dahlan Sudah umur berapa Pak? Umur 78 78 tahun Alhamdulillah Saya ini dengar cerita dari teman-teman Dengar cerita, dapet foto dari teman-teman semuanya Pak Dahlan ini Suka baca Quran ketika Sambil nunggu Penumpang Nah ini Qurannya teman-teman Monggo Pak dilihatkan Qurannya Nah selalu ada disakunya Selalu ada disakunya Ini Quran yang selalu dibaca Iya Quran yang selalu dibaca Iya Masih kelihatan Pak? Ya kelihatan Masih kelihatan teman-teman Ngaputan? Mohon maaf Lihat Qurannya Ya Kecil-kecil begini Ya Dan tempat beliau Tempat beliau Ngetem itu juga Cahayanya Lumayan Remang-remang gitu ya Dan beliau masih sempatkan untuk baca Quran Ini luar biasa kawan-kawan Pak Dahlan Bopi baca Quran itu sejak kapan Pak? Sejak 86 Sejak 86 teman-teman Luar biasa Berarti sudah 33 tahun Oke 33 tahun Jadi sudah dari 33 tahun Teman-teman Pak Dahlan ini Membiasakan diri baca Quran Dari tahun 86 Profesinya apa Pak? Pekerjaannya apa tahun 86 itu? Memang ya beca ini Memang beca? Dari dulu beca? Iya Oh dari Belumnya Di meji pabrik ini Oke Oh di meji pabrik Terus Dapat persangun keluar Dapat persangun Kita belikan beca Dapat persangun di belikan beca Sejak itu beca Iya Dan sambil beca Terus sambil baca Quran Iya Setiap hari Pak? Setiap hari Berapa jus nih Bu? 30 jus Setiap hari pintar Oh setiap hari 10 Setiap hari 10? 10 jus setiap hari? Iya Masya Allah Setiap hari diusahakan 10 jus Iya Iya Itu dari jam berapa Baca Quran? Iya pokoknya Dijanding Nunggu penumpang Ya daripada Lalu Dari cara baca Tiap hari? Di rumah juga baca? Di rumah? Juga di rumah Habis 9 hari Jampai isyak Dari maghrib sampai isyak Terus dilanjutkan Pas waktu Anu Nunggu penumpang Iya Biasanya nunggu penumpang Dari jam pintar? Ya Balai Dari rumah sana Pagi jam 9 Becak itu dari jam 9? Iya Terus? Terus Disana Di bank jelatnya sana Oke Berhenti disana Dan baca Berhenti disana baca lho Iya Sampil Nunggu penumpang Sampai jam pintar itu? Jam 9 sampai Jam 12 Surat zuhur Oke Itu sudah Baca lagi? Iya 4 jus Itu dari jam 9 sampai zuhur 4 jus Terus lanjut lagi mengibat zuhur Iya Terus nanti malam ini Biasanya kalau malam sampai jam pintar Jendeng Iya Habis sisa ini Habis sisa Sampai jam Seperti ini lho Oke Sampai jam pintar Biasanya Jam 11 Jam 11-an sampai Pulang ke rumah Iya Wah Jadi teman-teman Kebayang ya Dari jam 9 pagi Ikhtiar cari nafkah buat keluarganya Sambil tidak lupa baca Quran Terus dilanjut Sampai jam 11 malam Ini luar biasa kawan-kawan Ya Di umur 78 tahun Dari tahun 86 Ya Buat Anda yang dengar yang masih muda Dengar kayak gini Kalau gak malu Kebangetan nih Padahalannya sampe ngekek Karena kebangetan memang Kadang-kadang kita nih Ya Masya Allah Obi Facebook sama Youtube-an doang Pak Adalan Saya mau nanya Pak Iya Kenapa Pak Adalan senang baca Quran Iya memang dulu Dengar dengan Pak Yayi Ustadz Bandiyah Bilang Siapa yang melanggengkan budu Bisa begini Yang Baca Quran Bisa begini Jadi cara Pertarik Nggak mau soal besok Nekak Nggak mau Quran Nekan neng-neng wujud Tadi Gitu Jadi Nggak mau ayo Quran Pasti jadi jaga wujud Iya Oh gitu Iya Terus pengharapannya Pak Adalan Apa dengan baca Quran itu Apa lagi Pengen baca Quran itu Rahmat Rahmat Tuhan Rahmat Allah Subhanallah Iya Rahmat Allah Masya Allah Masya Allah Pak Adalan Tasiqadagarwo Ada 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 istri Umur pintar istrinya 70 70 Di rumah Iya Di rumah Kalau putro apa 5 5 Putro Sudah Rumah tangga Rumah tangga Engkang paling Alit Baru saja Keluar dari Alia Baru keluar Alia Lulus Alia Tahun ini Alhamdulillah Ini Dan semuanya Dibiayai dengan Pak Daflan Mencari nafkah Lewat Luar biasa Perjuangannya Kawan-kawan Dan Inilah Barangkali Salah satu Perkah Quran Dengan profesi beliau Dengan 5 anak Dan Itu membuktikan Bahwa Quran bisa jadi Wasilah rezeki Kawan-kawan Dengan Quran Dengan Quran Rezeki Itu jadi cukup Kata siapa Punya banyak anak Repot Kata siapa Punya banyak anak Susah hidupinya Di samping kita Di samping Di depan Kawan-kawan Semuanya Ada bukti Bahwa Seorang Pak Adalan Dengan Ikhtiarnya Mencari nafkah Lewat jadi tukang peca Bisa menghidupi Anak-anaknya Dan saya yakin Ini pun Wasilah dengan Mudahnya beliau Lewat baca Quran Yang beliau Biasakan Yang beliau Lasib Saya ada uang Buat Pak Adalan Ini buat Berangkat haji Buat berangkat haji Sama buat umroh Insya Allah cukup Nanti Saya Serahkan ini Kepada Nanti dibantu Teman-teman Daftar umroh dulu Supaya bisa Berangkat umroh Dan insya Allah Berikutnya Nanti berangkat haji Dibantu kawan-kawan Monggo dirimu Pak Insya Allah Ini berkah Dari kawan-kawan Terima kasih banyak Saya Sikmah Kenungan Sama buat Dari kata-kawan-kawan Dari kata-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan